Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada jamaah ala serand rahimakumullah Mudah-mudahan kita yang selalu diberikan rahmat oleh Allah Setiap saat, setiap waktu Sehingga kita wafat meninggal kela Berada di dalam keadaan khusul khatimah Keimanan kita yang paling tinggi martabatnya Moga Allah, amin ya Allah, ya Rabbil alamin Kali ini saya membawa kitab Naswa Yihul Naibad Sebetulnya ini apa ya Saya bertujuannya ya ngederes aja gitu ya Karena kalau terus terang Saya juga belum bisa mengamalkan akan semua ilmu Yang setiap ilmu yang saya bacakan Tetapi sekali lagi Mudah-mudahan Allah memberikan berkah ya Moga-moga Allah memberikan rahmat Karena itu rahmat yang selalu kita pinta kepada Allah Jadi setidaknya Kalau Kata suami saya mau bilang Yang gak apa-apa Meskipun kita belum bisa mengamalkan Setidaknya Sekarang mah kita Lala jo' weh hila Cina gitu ya Lala jo' hila Apa itu Para alim ulama Seperti itu Dan mudah-mudahan nanti kita bisa Meniru Seperti itu ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahualhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wal makalatu salisata asyarota Sekarang Jika pembahasan kemarin Pembahasan makalah ke-12 ya Sekarang ke makalah yang ke-13 Kila diceritakan Cita-cita orang arif Di sini dikatakan bahwa Cita-cita orang arif Itu adalah sana Sana itu adalah pujian A'i muradul arifi billahi Ya'ni keinginan orang arif Kepada Allah Itu adalah Memuji Allah Ta'ala Dengan keindahan sifat-sifatnya Kopi Al-Asran Ini merupakan kopi produksi aku sendiri Sehingga aku tahu banget Isi kandungan di dalam kopi ini Tidak menggunakan bahan pengawet Apalagi bahan kimia Sehingga tidak akan berdebar di jantung Pusing di kepala Apalagi sesak di dada Ini kopi khusus Untuk keharmonisan Pasangan suami istri Ini kopi boleh diseduh Menggunakan pemanis Tetapi hanya boleh menggunakan Gula aren murni Ataupun madu murni Saya tidak disarankan Menggunakan gula pasir Ataupun gula putih Bisa didapatkan produk Al-Asran ini Di TikTok Al-Asran Ataupun di toko online lainnya Nah itu adalah Sifatnya orang arif Baik saya baca dulu referensinya Wahamu zahiri du'a'u Dan cita-cita orang yang zuhud Itu adalah du'a Aik muradul mu'aridi Ya'ni keinginan orang yang berpaling Dari yang melebihi Ala qadril hajati minad dunya Melebihi ukuran Yang dibutuhkan dari urusan dunia Biqalbihi du'a'u Itu adalah suatu du'a Dengan hatinya adalah suatu du'a Wahuwa tadurru'u ilallahi ta'ala Bisuali ma'indahu minal khair Katanya seperti itu Yaitu Merendahkan diri kepada Allah Ta'ala Dengan memohon segala yang ada di sisinya Kenapa? Ya jadi Di dalam makolah yang ke-13 ini Ini dikatakan bahwa Kalian mengetahui tidak Bahwa cita-citanya orang arif Itu adalah pujian Maksudnya pujian disini Bukan dirinya ingin dipuji oleh orang lain Bukan Tetapi cita-citanya orang yang sudah pada tingkatan arif Tingkatan arif itu Dirinya itu yang sangat berkehendak sekali Ingin memuji selalu dirinya Hatinya kepada Allah Dengan keindahan sifat-sifatnya Allah Yang dilakukan orang arif itu Baik siangnya, malamnya, sorenya Setiap saat, setiap waktu Yang dikerjakan oleh orang arif tersebut Apapun itu yang ia lakukan Semata-mata ingin menunjukkan Rasa syukurnya gitu kepada Allah Ingin memunjukkan Bahwa aku ini, aku melakukan ini Semata-mata aku sedang memuji-Mu Ya Allah Aku sedang memuji akan keindahan-keindahan-Mu Ya Allah Masya Allah Sulit gak sih? Jadi mungkin saja kita melihat seseorang Dan itu adalah urusan ibadah hati Kita tidak bisa melihat terhadap seseorang Apakah ini orang arif Atau ini orang yang tidak arif Kita tidak bisa melihat Karena itu adalah urusan ibadah hati Misalkan kita melihat seseorang yang sedang bekerja Yang sedang tidur, yang sedang makan Yang sedang sholat Tetapi kalau urusan hatinya kita tidak tahu Ada seseorang-seseorang yang sedang melakukan sholat Hatinya tidak ingat kepada Allah sama sekali Tetapi ada seseorang yang sedang melakukan sholat Di dalam sholatnya itu Hatinya yang sedang benar-benar bersyukur kepada Allah Yang benar-benar aku ini sedang memuji kepadamu Ya Allah Melewati sholat yang aku lakukan ini Ada seseorang yang sedang mengaji Al-Quran Melantunkan ayat-ayat Al-Quran Yang mana lisannya basah Melantunkan ayat Al-Quran Dan hatinya itu menangis Hatinya itu bahagia Menangis, bahagia Dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya itu saat ini Dia itu sedang memuji kepada Allah Sedang mengagumkan akan sifat-sifat kemuliaannya Allah Itulah tanda-tandanya Jika hati kita termasuk orang yang arif Subhanallah Bukankah itu perkara yang sulit? Kalau menurut saya itu sangat-sangat sulit sekali Terkadang kita makan tidak ingat Allah Terkadang kita berjalan tidak ingat Allah Jangankan seperti itu Dahlah kita sedang sholat sendiri pun Terkadang hati kita itu tidak ingat kepada Allah Tetapi setidaknya kalau kita menyadari Akan keburukan kita Karena kita tidak bisa memuji Allah Mudah-mudahan itu juga Yang bisa memasukkan kita Kedalam syurganya Allah Dikarenakan kita tawadu Dp-dp gitu ya Kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian untuk referensi yang kedua Yang saya bacakan Kalau cita-citanya orang yang zuhid bagaimana? Ini juga sangat sulit sih Kalau menurut saya Tapi saya tidak tahu Kalau menurut para pendengar semuanya Kalau menurut saya ini juga sulit juga Bagi orang yang zuhid Orang yang zuhid Yakni cita-citanya Keinginannya Berpaling Dari yang melebihi ukuran Yang dibutuhkan dari urusan dunia Dengan hatinya itu hanyalah suatu doa Berendahkan diri kepada Allah Memohon segala sesuatu itu ada di sisinya Jadi orang yang suhid itu bukan artinya orang yang miskin Bukan Salah Jika Anda berpikir bahwa orang suhid itu adalah orang yang miskin Bukan Mungkin saja Orang tersebut adalah orang yang suhid Padahal oleh kasat mata kita Kita melihat bahwa orang tersebut Yang bergelimangan dengan harta Yang hartanya itu cukup besar Yang mempunyai usaha nominal setiap harinya Dia itu bisa merauh keuntungan ratusan juta misalkan setiap harinya Tetapi itu memang sudah kadar bagiannya dari Allah Meskipun dirinya itu tidak mau Tapi kalau Allah sudah menentukan seperti itu Ya akan dia dapatkan Tetapi dari semua harta yang ia miliki Orang yang suhid itu Hartanya itu sudah tidak bisa menjadikan hatinya merasa bahagia Tidak Dan orang yang suhid itu tidak berkegantungan dengan harta yang ia miliki Jadi dia berpikir bahwa harta yang ia miliki hanya sebatas titipan Dan ini yang sulit loh Ini yang benar-benar sangat sulit Misalkan ini ada seorang yang suhid Allah memberikan harta itu kepada orang yang suhid itu Misalkan seribu Ataupun perharinya itu bisa mendapatkan keuntungan sampai 100 juta deh segitu besarnya ya Tetapi orang yang suhid itu akan ia miliki 100 juta perharinya itu Dia tidak ingin berpoyak-poyak dengan hartanya itu Karena itu hartanya itu sudah tidak bisa membahagiakan dirinya Yang bisa membahagiakan dirinya itu hanyalah Allah Dan orang yang suhid itu bisa memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan agama Subhanallah Orang yang suhid bisa saja memberikan bahkan seluruh hartanya untuk kepentingan agama Untuk kepentingan masyarakat Untuk kepentingan tetangganya Takut tidak makan Aku kasih saja itu uang Jadi uang yang ada dititipkan kepada dirinya hanya sebagai titipan Tetapi oleh orang ini diberikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan Harusnya itu seperti itu Sulit tidak Sangat sulit sekali Jadi dia hanya menggunakan hartanya itu hanya sebagai untuk kebutuhan Dirinya saja untuk melakukan ibadah kepada Allah Jadi bagusnya kalau bagi kita dikresain sama Allah Diberikan harta yang cukup banyak melimpah Jangan ya setidaknya kalau kita sulit memberikan semuanya Setidaknya yang diberikan kepada orang lain itu harus lebih banyak Daripada harta yang dinikmati oleh kita sendiri Seperti itu Ya setidaknya kita belajar sedikit, sedikit, sedikit Seperti itu ya Karena itu susah juga untuk langsung ke prospek ke sana Itu perlu pembelajaran di dalam hidup Karena sesungguhnya cita-cita orang yang arif itu adalah Tuhan Sedangkan cita-citanya orang zuhud itu adalah dirinya sendiri Ay manfaatu nafsihi minathawabi waljannati Yani manfaat dirinya sendiri berupa pahala dan juga surga Fafarriq baina man himmatuhul huru' Wa man himmatuhu raf'un suturi Maka bedakanlah antara orang-orang yang cita-citanya Memperoleh bidadari Dan orang-orang yang cita-citanya menyingkap Satir Satir itu jadi Satir sutur itu artinya rahasianya Allah Jadi kalau orang-orang yang arif itu Tujuannya itu langsung kepada Rob Kepada Allah tujuannya Jadi enggak ada itu Sudah tidak ada orang-orang yang arif Sudah orang-orang arif itu sudah tidak semang Kalau dipuji oleh orang Sudah tidak merasa sedih Jika dicaci oleh orang Kalau kita kan beda ya Maksudnya saya Entah para pendengar Kalau saya itu kadang kalau dipuji oleh orang gitu Suka bahagia ada timbul dalam hati Ya si teteh cantik lah Si teteh pinter lah Si teteh apa lah Terkadang itu syatan datang dalam hati Merasa bahagia Nah itu bukan orang arif Jika ketika dipuji oleh seseorang Masih dalam hati merasa bahagia Jadi kalau orang yang arif itu ketika dipuji oleh orang Hatinya sudah tidak merasa bahagia Karena sudah meyakini bahwa hakikatnya itu adalah semata-mata Hanyalah milik Allah Dan jika dicaci Jika dihina oleh orang lain Bagi orang yang arif ini tidak berkecil hati Tidak sedih Ya Selama yang ia lakukannya itu benar Karena apa ya Cacian Makian dari orang lain Ya kita kembalikan saja kepada Allah Sangat sulit sekali ya Untuk belajar itu saja yang saya rasakan itu sudah sulit sekali Tetapi setidaknya kalau kita mengetahui akan suatu referensi kitab Kita terus setiap harinya diingatkan 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 ya Ternyata kita sangat jelek sekali kita ya Akan amal kita Maka bagi orang yang arif Bagi orang yang zuhud Sudah tidak mengharapkan lagi akan syurganya Allah Sudah tidak mengharapkan lagi akan kesenangan Beda dari-beda dari syurganya Allah Tetapi yang ditujukan itu ingin mendapatkan syatir Sutur ingin mendapatkan rahasianya Allah Ya meskipun itu sudah termasuk salah satu ikhlas sih Misalkan kalau kita ingin masuk surga Maka kita langsung jawab Ingin masuk surga Gitu ya Takut masuk neraka Takut masuk neraka Jadi kita terkadang melakukan ibadah Masih sebatas hanya ingin mendapatkan surga Allah Kita melakukan ibadah Kita melakukan ibadah Kita melakukan ibadah Dikarenakan takut akan nerakanya Allah Seperti itu Nah anak-anak itu Tetapi menurut sebagian pendapat ulama Kalau hati kita seperti itu juga masih termasuk ikhlas kok Karena itu kan ada derajat tingkatan-tingkatannya Meskipun kalau bagi orang arif Orang zuhud itu sudah tidak seperti itu Jadi kalau orang arif Orang zuhud itu ketika melakukan ibadah Bukan semata-mata Karena ingin mendapatkan surga Bukan Bukan menjauhkan dari maksyiat Bukan dikarenakan takut dari neraka Tapi tujuannya itu semata-mata Ya Allah aja udah Ingin mendapatkan cinta dari Allah Udah itu aja Sudah tidak Apa ya Surga neraka itu sudah tidak ada di dalam bagiannya Subhanallah Itu sangat sulit sekali ya Maka saya itu juga pernah ingat ya Akan suatu kisah di dalam suatu referensi kitab Ada seseorang alim Ulama yang sangat ahli ibadah Ya seorang alim dan juga ahli ibadah Terus melakukan ibadah Sampai malaikat itu merasa Senang sekali Melihat akan kelakuan ini seorang alim Ahli ibadah tersebut Seperti itu Dan malaikat tersebut Ingin langsung memberikan salam Terhadap alim tersebut Dikarenakan saking senangnya gitu Malaikat melihat ini sosok-sorang alim Ahli ibadah pula Maka ternyata apa Ketika meminta izin Kepada Allah Dan mengatakan Bahwa alim tersebut Dillahul mahfudnya Dia itu adalah Ahlun nar Dia itu adalah ahli neraka Bukan ahli surga Subhanallah Maka malaikat pun turun Mengucapkan salam terhadap alim tersebut Yang ahli ibadah Dan mengatakan Kepada ahli ibadah tersebut Aku merasa sangat sedih sekali Padahal aku merasa senang melihat akan akhlak kamu Tapi Katanya Takdir anda itu nantinya Akan menjadi ahli neraka Bukan ahli surga Coba Kalau itu terjadi kepada kita Misalkan Benar-benar ini ada yang malaikat Yang datang kepada kita Terus mengatakan Kalau kita ini nantinya akan menjadi ahli neraka Bukan ahli surga Kalau kita mendengar seperti itu Akan bagaimana Mungkin dengan seketika kita akan mendadak gila Mendadak stres Karena saking takutnya Kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Mungkin kalau kita Ya seperti itu Tetapi Subhanallah Laki-laki alim ulama tersebut Ketika mendengar perkataan malaikat Bahwa dirinya akan menjadi ahli neraka Tidak tergoyahkan hatinya sama sekali Kata malaikat Ya udah kamu gak perlu ibadah aja Untuk apa kamu ibadah Toh nantinya ujung-ujung kamu juga akan menjadi ahli neraka Tidak wahai malaikat Aku melakukan ibadah Bukan tujuanku karena ingin mendapatkan surganya Allah Aku melakukan ibadah Bukan tujuanku dikarenakan aku takut Karena nerakanya Allah Tetapi tujuanku semata-mata karena cintaku kepada Allah Subhanallah Keimanan yang sangat kuat dan luar biasa sekali Akhirnya Apa nasibnya bagi seorang ahli ibadah tersebut Berubah Dia menjadi ahlul jannah Dikarenakan kemantapan keimanannya kepada Allah Seperti itu ya Subhanallah Sudah begitu kan Sudah saya katakan kan Ini mengkaji kitab naswa'i hula ibadah ini sulit ya Kalau saya membacanya ini tidak terlalu sulit Tetapi ya Allah Ketika untuk mengamalkannya ini sangat-sangat-sangat-sangat Sulit sekali yang aku rasakan Tetapi setidaknya sekali lagi ya Mudah-mudahan kita selalu diberikan berkat Diberikan rahmat, diberikan ampunan Karena kita juga menyadari diri ya Kita mah hanya apa ya Melakukan ibadah juga Kita seperti sayur kangkung yang sudah busuk Yang kita saudarkan kepada Allah Sungguh itu tidak pantas sekali Maka ya kita hanya mengharapkan syafa'at-syafa'at Ya dari orang-orang yang sulit Dari baginda Nabi Muhammad Dari rahmatnya Allah Agar Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan Mudah-mudahan ilmu dari kitab naswa'i halibat ini Yang saya hanya bacakan saja Memberikan kemanfaatan Bagi kita semuanya Ya huwabil khusus yang mendengarkan Wallahu'a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!